Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, satu lagi pembela Ferdinand Hutahayan, Gus Yakut, Menteri Agama kita. Padahal yang Ferdinand Hutahayan lakukan selama ini adalah cacian makian terhadap umat Islam. Meski dia mengaku katanya mu'alaf dari tahun 2017. Tapi Ibu Lili Wahid, adik Gus Dur, yang memang menyaksikan proses mu'alafnya Ferdinand, itu juga kecewa. Dia semakin ngacau kan? Ini saya cuplik kalimatnya Gus Yakut ya. Saya mengajak masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi Ferdinand. Kita tidak tahu apa niat sebenarnya Ferdinand memposting tentang Allahmu ternyata lemah itu, kata Yakut. Kita tidak akan menghakimi dengan cepat kalau kita tidak tahu, kita tidak melihat runutan dari tweetan Ferdinand Hutahayan selama ini. Kan kita bisa lihat dari track record. Dia hantam semua ulama-ulama Islam. Dia hantam para haba ini. Kemudian ketika bicara seperti ini, jangan langsung dihakimi. Tapi kan rakyat juga punya logika. Dan itu logika yang sangat sederhana. Ya janganlah Gus Yakut kalau yang begini-begini kemudian bilang ini butuh bimbingan. Bagian ulama yang keras sedikit dibilang radikal-radikal harus tegas, tangkap. Ya ini kan jadinya 1912 seperti Husin Sihab. Kalau Gus Yakut bilang dia harus dibina, ya nanti memang dia akan dibina di penjara. Hari ini banyak masjid yang penampakannya seperti hotel. Tapi di sudut-sudut yang lain, masih banyak masjid yang kondisinya memprihatinkan. Dengan usia yang sudah sangat lama, menjadi lapuk, tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Bahkan sebagian airnya berwarna kuning, berbau. Ya, saya yakin sahabat semua pernah 1-2 kali mengalami hal tersebut. Maka dari itu, kami dari Saiful Zaman Channel bekerjasama dengan Yayasan Putra Husni Indonesia untuk terus mencari data, mencari lokasi-lokasi masjid yang kondisinya masih memprihatinkan. Dan kita akan ganti berbagai kondisi yang ada di sana dengan keramik yang baru, dengan temok yang baru, dengan cet yang baru. Bahkan jika airnya tidak memadai, berbau, berwarna, dan sebagainya, maka insya Allah kita bertekad untuk membuat sumur yang baru di sana. Jadi dua program kami hari ini adalah yang pertama, kita akan melakukan renovasi masjid yang kita anggap tidak layak atau masih bisa ditingkatkan kebersihannya. Dan tentu program yang sudah berjalan, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita masih perlu orang-orang yang mau masuk terjun ke dunia media sosial untuk mendakwakan Islam. Karena kita lihat di media sosial banyak sekali serangan-serangan terhadap kepentingan umat Islam. Jadi bagi sahabat yang ingin membersamai kami dalam program-program YPHI, Renovasi Toilet Masjid, Akademi Dakwah Digital, silakan salurkan donasinya ke rekening yang ada di sini. Dan silakan mengkonfirmasinya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!